Akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat, pabrik gula Subang milik PT. PG Rajawali II anak mengalami kerugian hingga 1,5 triliun per tahun. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia saat menerima kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala ke pabrik gula Subang, Jawa Barat. Kunjungan Wapres ke pabrik gula II Subang ini diterima Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia, Ismet Hasan Putro, dengan melakukan keliling pabrik hingga ke gudang gula. Menurut Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia, pemerintah perlu tegas membatasi pasokan dan melarang gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. Sementara itu target pemerintah untuk produksi gula sebanyak 88,7 ton per hektare. Saat ini perkebunan tebu milik RNI baru mampu menghasilkan 82,2 ton per hektare. Hal ini diakibatkan masih kurangnya lahan perkebunan. Kita produksi tidak ada kendala. Produksi kita itu di penjualan. Penjualan itu akibat dari regulasi yang dibuat di 2013-2014. Terus harapan Bapak sendiri Pak? Ya harapan tadi jangan disampaikan kepada Pak Yusuf Kala dan juga kepada Pak Rahmat Bapak tadi agar pemerintah memperlakukan secara adil pabrik gula BUMN. Pabrik gula rafinasi yang dikasih izin impor sementara BUMN tidak diizinkan. Sementara mereka tidak punya redang tebu. Kami punya redang tebu. Kami harus mengurus petani.